Di tengah wabah virus corona, warga harus tetap waspada dan tetap memperhatikan kebersihan lingkungan. Karena penyakit demam berdarah atau DBD juga tak kalah mematikan dari virus COVID-19. Apalagi Banyuangi sudah mulai memasuki musim kemarau basah yang memungkinkan nyamuk Aedes aegypti dengan mudah berkembang biak. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 hingga bulan Juli, tercatat sebanyak 117 kasus dengan 2 meninggal dunia. Kasus DBD pada tahun ini meningkat dari bulan Januari hingga Juli. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuangi mencatat ada 194 kasus dan 5 diantaranya meninggal dunia. Di masa pandemi ini, para petugas puskesmas dilarang untuk turun melakukan pengecekan di lapangan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab naiknya kasus DBD di Kabupaten Banyuangi. Untuk itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk selalu melakukan pemberantasan sarang nyamuk, mengingat semua wilayah di Banyuangi bisa terserang demam berdarah. DBD ini tidak mengenal wilayah, jadi konfigurasi penyebaran atau distribusi penyakit DBD ini di Banyuangi merata. Artinya seluruh kecamatan ini berpotensi terjangkit demam berdarah. Karena memang Kabupaten Banyuangi secara keseluruhan merupakan daerah endemis. Endemis itu artinya selama 3 tahun berturut-turut selalu ada kasus. Itulah yang terjadi di Banyuangi. Sebelum adanya corona, pihak kesehatan selalu melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari Jumat yang lebih dikenal dengan gretak atau kegiatan serentak. Namun kini gretak dilakukan oleh setiap individu atau di rumah masing-masing. Novita Kamil, Banyuangi TV, melaporkan.